Hai menindak lanjutin maraknya isu begal di Banda Aceh dan Aceh besar serta Aceh pada umumnya Pada kegiatan Jumat Curhat Polresta Banda Aceh menggelar agenda minggu tersebut dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan Seperti akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyikapi maraknya aksi kenakalan remaja selama ini Setelah mendengarkan pemaparan dan pandangan dari berbagai narasumber yang hadir Semua pihak sepakat bahwa yang terjadi selama ini hanyalah kenakalan remaja bukan begal Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irawan Ramli juga menegaskan bahwa Apa yang menjadi keresahan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban bukanlah begal Selain itu dibutuhkan kontrol dari orang tua dan lingkungan untuk mencegah terjadinya aksi kenakalan remaja Diharapkan juga masyarakat agar tidak mudah terpapar dengan berita bohong Akan keberadaan begal yang sangat masif tersebut melalui media sosial Fahmi Irawan berharap kerjasama dengan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya aksi kenakalan remaja Yang penting kita garis bawahin ketika menerima berita ketika menerima informasi Tolong dicek ini apakah informasi itu benar Tadi yang disampaikan kita sepakat bahwa isu yang di masyarakat yang selama ini hangat Itu adalah terkait dengan kenakalan remaja Nah kenakalan remaja tadi secara berbagai perspektif ada solusinya Solusi pertama adalah peran orang tua Kemudian yang kedua adalah peran dari lingkungan Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya uang aktivitas untuk mereka berkreativitas Sehingga mereka anak-anak ini dapat menyalurkan kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif Tidak ada begal Jadi tidak ada begal yang ada itu adalah kenakalan remaja Dan itu anak-anak kita Tentunya perlu ada solusi bersama untuk menyelesaikan persoalan ini Jadi saya harapkan dengan pertemuannya hari ini Dengan berbagai macam perspektif itu lebih kuat Lebih kuat kami menyampaikan kepada masyarakat Bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan fakta di lapangan dan data yang kami punya Selain itu jilinya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terlebih dahulu Mengecek kebenaran atas video-video yang terkait keberadaan begal yang tersebar melalui media sosial Dengan menghubungi hotline 110 atau via whatsapp di nomor 0823-1685-1998 Dari Bandar Aceh, Lala Normala melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton!